Ya, ketemu lagi dengan Pak Yud di sahir vlog Kesempatan ini Pak Yud akan memperlihatkan bagaimana trik untuk mengalihkan bilangan-bilangan yang modelnya Seperti contoh ini Di sini ada 14 x 16, 23 x 27, 36 x 34, nah itu berapa? Ini trik khusus Kemudian Pak Yud juga berikan contoh lain misalnya seperti begini Ya, ini 42 x 48, 56 x 54, 71 x 79, itu berapa? Nah sekarang, mari kita kembali ke soal yang awal Itu kita simak dulu bilangan-bilangan ini Bilangan-bilangan ini, kita mulai dari yang pertama 14 x 16 Ini satuannya sama, depannya itu sama Ini satu, ini juga satu, angka puluhannya itu sama Kemudian, angka satuannya ini 4, ini 6, itu jumlahnya 10 Kita ulang Angka satuannya ini jumlahnya 10 Kemudian, soal yang kedua Ini depannya, angka puluhannya itu sama Ini 2, ini 2 Kemudian, angka satuannya itu berjumlah 10 3 dan 7, itu jumlahnya 10 Kemudian, yang ketiga, ini juga begitu Angka puluhannya sama, di sini 30 Ini juga 30 Dan angka satuannya itu berjumlah 10 Sekarang, bagaimana soal yang lain, yang ini? Apakah juga seperti itu? Jawabannya adalah ya Ini 42 x 48 Angka puluhannya 4, ini juga 4 Kemudian, angka satuannya Ini 2, ini 8, jumlahnya 10 Kemudian, yang ini juga begitu Puluhannya 5, ini 5 Kemudian, ini 6 dengan 4, itu jumlahnya juga 10 Kemudian, yang ini juga begitu 7, puluh satu dengan 79 Angka puluhannya sama, masing-masing 7 Kemudian, angka satuannya berjumlah 10 Nah, untuk mengerjakan ini Kita punya trik yang luar biasa Tapi sebelumnya Bantu channel ini berkembang Dengan cara subscribe, like, dan beri komentar Terutama bagi Anda-Anda yang baru Untuk pertama kalinya bertemu dengan Sahir Vlog, dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP Nah, bagaimana caranya Bagaimana caranya Caranya sebagai berikut Ini ya 14 x 16 Kita perhatikan angka pertama Bilangan pertama Itu 1 Kita kemudian tambahkan dengan 1 Ulangi 1 ini tambahkan dengan 1 Sehingga menjadi berapa? 2 Gitu kan Kemudian, 2 ini Kalikan dengan 1 Didapat 2 Iya Sesudah didapat 2 Kemudian, angka belakangnya itu Kita kalikan 4 x 6 Itu 24 Iya Jadi 14 x 16 Itu 224 Nah, kemudian Itu kita terapkan Di yang kedua 2 ditambah 1 Itu 3 Gitu kan 2 ditambah 1 Itu 3 3 Kalikan dengan 2 Itu 6 Iya Sesudah kita mengalihkan seperti itu Kalikan yang satuannya 3 x 7 Itu 21 Tambahkan di sini Jadi 23 x 27 Itu adalah 621 1 Bagaimana yang ketiga Kita terapkan yang sama 3 ditambah 1 Itu 4 4 Kalikan dengan 3 Itu 12 Gitu kan Kemudian sekarang Ini Kita kalikan 6 x 4 6 x 4 Itu 24 Nah, jadi 36 x 34 Itu adalah 1224 Kemudian Bagaimana soal-soal yang berikut Soal yang berikut Yang ini ya Iya Kita terapkan dengan cara Seperti begitu 4 Kita lihat yang di depan ini 4 Tambahkan dengan 1 Kan menjadi 5 5 ya Ini Jumlah dari 4 Ditambah 1 5 Kalikan dengan 4 5 x 4 Itu 20 Kan Kemudian sekarang Ini Angka satuannya kita kalikan 2 x 8 2 x 8 itu 16 Jadi 42 x 48 Sama dengan 2016 16 Bagaimana dengan yang Kelima ya Yang kelima 56 x 54 56 x 54 5 ini tambahkan dengan 1 Menjadi 6 Begitu ya 6 6 Kalikan dengan 5 Ini kan didapat 30 Ya Begitu Setelah didapat 30 Kemudian Ini angka satuannya kalikan 6 x 4 Itu 24 Jadi 56 x 54 Adalah 3024 Ini tadi 42 x 48 Itu 2016 Ya Kemudian Sekarang bagaimana dengan yang ini 71 x 79 71 x 79 Kita ikuti yang di atas 7 itu ditambah 1 Menjadi 8 Itu kan 8 x 7 8 x 7 8 x 7 Itu 56 Kemudian Angka satuannya kita kalikan 1 x 9 9 adalah 9 Nah Untuk yang ini Kita perlu hati-hati Kenapa? Karena bagian yang belakang ini Harus terdiri dari 2 2 digit 2 bilangan Oleh karena itu Oleh karena itu 1 x 9 Itu tidak dituliskan langsung 9 Tetapi Supaya 2 digit Depannya ditambah 0 Ya Seperti begitu Jadi 71 x 79 Adalah 5609 Jadi kita ulang Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Memang tidak semua bilangan Bisa dikerjakan dengan secara seperti itu Tetapi ada yang khusus Yaitu Yang khusus itu begini Puluhannya itu sama Kalau ini 1 Ini 1 Ini 2 Ini juga 2 Ini 3 Ini juga 3 Itu ya Kemudian Bagian belakangnya Angka satuannya itu Jumlahnya 10 4 ditambah 6 10 3 ditambah 7 10 6 ditambah 4 Juga 10 Termasuk soal yang berikutnya tadi Ini Angka satuannya 4 Ini juga Angka puluhannya maksudnya 4 Ini juga 4 Ini 5 Ini juga 5 Ini 7 Ini juga 7 Jadi Sama Kemudian Angka satuannya berjumlah 10 2 dengan 8 10 5 dengan 6 dengan 4 Juga 10 1 dengan 9 Juga 10 Tetapi yang harus kita hati-hati disini Dengan langkah-langkah seperti itu Adalah yang ini Kalau 2 digit di belakang itu Ketemu Hanya 1 digit 1 bilangan Tambahkan dengan 0 Di depannya Sehingga 71 Kali 79 Adalah 5 609 Begitu ya Ya Jadi sekali lagi Bahwa hal ini adalah Trik saja Untuk memudahkan Anak-anak Yang untuk Menemukan Berapakah hasil kali Bilangan-bilangan seperti itu Yang modelnya seperti itu Dengan syarat-syarat Yang seperti tadi Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Selamat menikmati